Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul Salam Rayu Salam Hong Salam Sejahtera sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini kepada para tokoh agama dan para bini sepuh sehat selalu yang ada di Nusantara memberikan kajian motivasi buat kita semuanya teman-teman kreator YouTube yang ada di tanah Pulau Jawa Rahayu Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan junjunan alam Nabi Muhammad s.w. dengan rahmat dan perlindungannya kita masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi bismillahirrahmanirrahim kesempatan hari ini kita akan mengulas sejarah Nusantara dengan karakter kebangsaan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila bineka tunggal ikat Trisakti dalam perbedaan menjadi kesatuan dan kebangsaan membawa Indonesia menjadi merceswarah dunia yang cinta akan tanah air mari dalam kesadaran kita mengedepankan hati nurani sanubari kita rasa kita akal sehat kita dalam perbedaan suku budaya adat ras agama bergotong royong menuju kemakmuran kesejahteraan kebangsaan kita republik kita dalam perbedaan yaitu bidangnya karakternya ukuran kapasitas yang ada di dalam diri kita dengan mengedepankan yaitu rasa kita keimanan kita ketakuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungan makna yaitu amanah amanat yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya sebagai manusia yang diberi akal sehat rasa keimanan kita pengakuan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditapsirkan dengan surat al-ikhlas yaitu isinya keberadaan Allah yang hak yang hakiki dengan kekuasaannya dengan kehendaknya dengan rahmatnya dengan anugerahnya yang telah diberikan kepada kebangsaan kita kita memiliki kekayaan alam semesta yang sangat luar biasa yang harus kita renungi lagi tapakuri lagi dengan hati sangubari pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Esa ini akan selalu memberikan pencerahan bimbingan kepada siapapun yang dikehendakinya terutama kita mengetahui akan kedatangannya Satrio Peningit Ratu Adil Imam Mahdi Budak Angon membawa Indonesia menjadi mercesuar dunia menata kebijaksanaan keadilan kearipan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia namun titik persoalan permasalahan yang harus kita pecahkan bersama bergulirnya sejarah ini tentunya harus ada tokoh pelaku nah poinnya jangan keliru dengan apa yang telah kita pahami selama ini lakon yang telah diperankan bila mana saudara-saudaraku sudah kita mengetahui akan sedikit banyaknya dunia spiritual dengan gelaran apapun yang dicerna apapun yang diketahui tak pakuri lagi koreksi lagi renungi lagi dengan hati sangubari keimanan kita karena banyak yang keluar dari koridor dari porosnya melakukan sebuah amanat-amanat ini jangan sekali-kali hati kita pikiran kita terpengaruhi dengan apa arti sebuah amanat amanat membela rakyat membela umat namun permasalahannya adalah dalam diri kita mungkin ada sesuatu yang tidak disadari dalam diri kita mengatasnamakan umat umat yang mana rakyat yang mana bila dalam diri kita belum beres belum merasakan ketenangan akan jiwa kita belum mendekati cahaya penerangan terbimbing memberikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akan kapasitas ukuran dalam diri kita dan jangan terpancing oleh terpancing oleh sesuatu hal napsu yang ada dalam diri kita karena sesungguhnya napsu itu bisa berupa keinginan hasrat yang akan menjatuhkan kita ke dalam lubang yang mungkin kekecewaan apapun yang telah terjadi dalam peristiwa kebangsaan kita ini sudah menjadi skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita membuat aturan karena kita sebagai peran ataupun kita sebagai tamu di muka bumi ini karena ada Tuan rumahnya jadi jangan mau menjadi setir semuanya ataupun jadi sesuatu yang mungkin pengakuan atas dirinya kelebihannya kepintarannya kesaktiannya karena itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kita hayati lagi tingkatkan lagi keimanan kita untuk pengakuan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tersirat dalam surat al-ikhlas itu makna yang harus dipahami lagi buat saudara-saudaraku semuanya karena yang kita lakukan dalam peran ini yaitu rahmat dan kehendaknya bisa ke siapapun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih sosok manusia dalam bimbingannya untuk menjadi contoh yang lainnya makanya jangan keliru jangan mau dikuasai oleh napsu kita keinginan kita egois kita untuk melakukan peran ini dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dalam jiwa raga kita akan akan sadar ukuran kapasitas yang ada di dalam diri kita menata keluarga menata lingkungan menata bangsa menata rakyat tentunya dengan kapasitas ukuran kemampuan kita jangan memaksakan kehendak bila mana kita hasrat tinggi kalaupun Allah tidak menghendaki itu sama saja dia bohong tentunya di akhirnya akan merasakan kekecewaan dan ingat bila siloka hari ini yaitu gentong kalau tidak diisi kita pentung tentunya suaranya akan nyari dan bila gentong ini diisi air dipukul itu akan padat nah sama seperti orang yang banyak bicara tentunya itu adalah nol nilainya isinya tidak ada namun semakin orang merasakan kebodohan tentunya itu merasa dirinya pengakuan atas keimanan ketakutan kepada Allah subhanahu ta'ala apa yang dikerjakan apa yang dilaporkannya dengan rasa syukur sujud pada Allah subhanahu ta'ala dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat kita makhluk yang diciptakan untuk saling mengingatkan bila mana ada ucapan kata tindakan saya kurang berkenan di hati saya manusia biasa hanya menyayangi saudara-saudaraku semuanya video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 3